Video kembali lagi kami menyapa Anda dan masih bersama narasumber kita Erwin Syah Ismail Kayaknya udah ada telpon yang masuk nih Oke Kan nama jelas Kita lanjut lagi ya, sangat menarik sekali Oke, bagaimana menurut Bung Erwin tentang saran-saran untuk pemerintah kota? Kalau pemerintah kota menurut saya Pak Martinta itu bagus banget ya Dia punya standar ilmunya magisternya, magister development program itu bagus banget Cuma mungkin, oke silahkan lanjut Jadi memang Pak Martinta itu bagus, dia punya disiplin ilmu yang mumpuni tentang itu Mungkin di periode kedua ini saya hanya menitip pesan bahwa tolong pemuda itu dilibatkan dalam segala hal Tolong ciptakan fasilitas-fasilitas publik Yang bisa menjadi wahana bagi para pemuda untuk dia duduk berdiskusi disitu Dengan begitu ekonomi-ekonomi sekitaran itu pasti akan maju dan berkembang Contoh yang saya lihat kayak taman kota Ketika ada event disitu, pedagang-pedagang disitu juga rame Tidak dong, artinya perbanyak tempat-tempat publik seperti itu Mungkin Pak Martinta bisa diskusi sama Pak Ridwan Kamil ya dulu wali kota Bangung Dengan fasilitas publik yang standar dunia Itu seperti bagus, saya punya visi ke depan Pak Martinta pasti bisa Iya, dan berhubung-hubung juga dengan Bung Rian Kono, misalnya, wakil Iya 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 Gagasan saya pertama adalah jangan dulu kita berbicara di atas pocoknya Kita bangun dulu mentalnya pemuda Oh iya Kita sadarkan dulu mereka bahwa ayo Itu sangat penting Bisa kok Betul, betul Kita bisa kok Betul Betul Jadi begini Ini kan seperti mau naikin anak tangga Misalnya ada 5 anak tangga 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5 kita berbicara tentang hasil Oke Tapi satunya ini Iya Pijakannya apa dulu gitu loh Kalau dari bawahnya udah enak Naik ke 2, 3 udah ada yang membiayainya udah ada Hmm Ide-idenya itu yang kita butuh Maksudnya begini Ketika pemuda itu dibeli ruang Kita untuk berdiskusi Kita untuk Ayo kemana Hmm Ayo ini ngapain Iya Contoh saya paling kecil Ketika saya ada kebutuhan untuk caleg ini DPR Provinsi Hmm Ada yang datang ke saya pak Saya mau bikin lagu Oh Buat bapak Saya bilang Lagu apaan? Lagu buat caleg Gak usah Sini loh Kamu Karena saya dari demokrat Kamu tonton videonya AHY Oh Udah tonton pulang kamu balik sini lagi Datang lagi Sudah pak sudah nonton Bagus gak? Bagus Saya pengen kamu bikin itu Wow Kalau saya jadi Kamu saya pakai terus Saya gak mau cuma datang bayar kamu Sudah selesai Enggak Oke Saya pancing mereka untuk Ayo dong lo bisa Betul Betul Dia rangsang Ayo dong Kreatifitasnya ya Dia dari lagu Saya seru bikin video 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 Dan itu real Jadi harusnya terbalik ya Iya dan itu kemarin yang datang Anak-anak muda Anak-anak muda Anak-anak muda Beda Sepuluh tahun mungkin nama saya Atau beda 8-9 tahun dari saya Seperti itu Yang saatnya kreatif dulu Ya 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 Apa ya Itu bisa dijual Bisa dijual Betul Betul Seperti Jangan intimidasi anak-anak muda Jangan Yang saya bisa bawa tadi narasi yang Apa ini anak-anak sepanggal Anak-anak kecil Nanti Tiba-tiba Salah ngomong kayak begitu Sama pengusaha muda Dari mana Gitu kan Dia tanya lo Lo Kenapa gitu kan Bisa bahaya juga Kadang yang seperti-seperti itu Yang harus dikurangin Karena kita Saling menghargai aja Iya Iya dong Ketika dia punya ide Dia punya gagasan Dengerin aja dulu Kalau cocok diterima Ya udah Seperti itu Ya diamin aja Seperti itu Semakin diintimidasi Tidak akan maju Pemuda Tidak akan maju Apapun itu Seperti itu Iya Secara itu Secara itu Di Korongdok itu Bagi tadi ya Karena memang Supaya halangnya susah Enggak ada Bisa-bisa kita ganggu Iya Ketika kita jujur aja Ketika kemarin Masa tol Yang gua Kalau gak salah Saya kemarin itu Sempat ketemu sama Salah satu investor Dia memang orang Gorontalo Yang memang Berkecimpung lama Di dunia pertambangan dia liatin file ke saya di Gorontalo itu ada bagian sumber daya alam yaitu kapur di daerah kabupaten atau mana dia bilang saya kurang tahu kapur bukan bukan, lebih gede, itu ada berapa ratus hektar dia bilang saya mau kelola ini cuma saya bilang saya belum berani untuk kesitu saya belum berani nah salahnya apa kota Gorontalo ini lebih butuh orang-orang yang seperti ini jadi dia datang, dia gali SDA yang ada apa yang bisa kita kerjakan kita bikin manufaktur disini industri nya kita hidupkan seperti itu, contoh-contoh kayak kota Surabaya sama kota Sidoarjo Monjokerto Surabaya sudah penuh, dia beralih ke samping sini manufakturnya ada di kota-kota kecilnya seperti itu di Gorontalo itu punya banyak orang hebat punya banyak orang hebat sebenarnya, tapi untuk mereka investasi disini ya seperti itu saya bilang, masih banyak orang duit dari Gorontalo dibawa ke luar beda, beda kalau macam orang dari luar datang ke sini, habisin disini seperti itu, itu masih yang terjadi seperti itu, ketimpangan-ketimpangan itu yang kita bagaimana mencoba minimalisir minimalisir seperti itu, memang itu hak hak semua masyarakat punya hak dong cuma kan kita berbicara kita pengen ekonomi kita maju kita mau jual apa disini, pariwisata tiket pesawat aja dari sana ke sini jauh memang ada wisatawan, tapi kurang signifikan promosinya kali? promosinya sudah bagus sebenarnya buat wisatawan itu, kebanyakan datang ke Gorontalo mereka tidak peduli tentang apapun itu mereka tahu biota lautnya Gorontalo menjanjikan sesuatu yang keren itu temen-temen saya di grup itu bilang keren Win, keren cuma saya memang tidak suka diving jadi saya cuma ayo ke Gorontalo, Pulau Cinta ayo gini, artinya pemuda sekarang itu harus jeli melihat kesempatan seperti itu begitu pun saya ketika saya harus kecimpung di dunia politik saya lihat ada kesempatan, saya masuk seperti itu, saya ingin mengabdi saya izinkan saya mengabdi izinkan saya mengabdi saya bilang iya iya tapi kalau kepenjuan-penjuan Anda apapun itu Anda suaranya kan tak akan melalui partai, melalui partai melalui partai betul sekali seperti itu bukan kita yang harus ada di partai politik saya sampai hari ini jabatan di Gorontalo untuk organisasi usaha begitu di BPD I Мне masuk, Hiswan Amiga saya Wakil Ketua juga disitu karena membawa itu terus apalagi saya sampai lupa, banyak-banyak maksudnya organisasi yang mungkin secara struktural saya tidak termasuk inti atau apa, tapi saya suka untuk berdiskusi, saya selalu buka apapun itu, jadi sekali lagi saya bilang, ketika kamu punya gagasan, ketika kamu punya sesuatu, tapi kamu untuk maju tidak berani datang aja, kita ngobrol aja sama-sama, seperti itu dan seharusnya begitu sih seharusnya juga ada kelompok-kelompok benar-benar, misalkan KMPI iya bagus-bagus ada diskusi juga untuk membangun betul-betul dan ini harus diterapkan juga oleh teman-teman juga betul kenapa tuh? iya, itu saya bilang tadi, dari lima aspek yang pertama dulu, fondasinya kita harus benar tidak mungkin bapak bangun rumah langsung genteng kan gitu, fondasi dulu mental dulu mental dulu, kita harus bangun kita harus memberi motivasi kalaupun punya bapak-bapak punya anak-anak di rumah kalau udah selesai kuliah gimana, bisnis apa, jual apa teman-teman saya, mereka bilang cuma jual cabai, itu orang-orang rica saya bilang, tunggu dulu rica mau itu bagus seperti itu, artinya jangan bawa rica, bawa ini bawa ini, bawa ini ada apa ya, maksud saya ya stigma, cara berpikirnya itu kita harus berubah jangan kalau misalnya pakai baju dinas terus dibilang keren nanti keren ya kan biasanya kan gitu biasanya seperti stigma saya tidak mengenai kalau gengsi nanti dia lihat buku tabungan baru kaget dia kan begitu kan jadi lebih cenderung kepada produktivitas aja kalau menurut saya jangan-jangan diintimidasi pemuda itu diberi ruang diberi ruang ya diberi ruang oke, dan dipersiapkan mentalnya iya, mental harus kuat bu kalau misalnya saya waktu itu training di Papua sana di Jayapura mereka bilang dengan bahasa-bahasa mereka yang seperti khasnya seperti itu walaupun tidak cocok di saya karena saya kebanyakan di Jawa saya bilang disini mental saya ditempai dan mereka bilang ayo cepat sanggar-sanggar begitu ngomongnya keras cepat kita yang aduh cuma ya itu point plusnya adalah mental saya jadi saya mau ditaruh dimanapun orang yang menghasilkan sendiri akan kuat berdiri dimanapun dengan kakinya seperti itu keluar zona nyaman banyak berbicara banyak browsing sekarang internet jangan cuma buat main game browsing dong apapun itu seharusnya dijadikan bagian daripada usaha iya begitu membangun usaha membangun jaringan betul jangan artinya game itu mungkin oke lah ada porsi-porsinya tapi bagaimana melihat global di Jakarta sana di Indonesia ibu kota itu apa yang sedang trend seperti itu bisnis di Indonesia itu kebanyakan di Jawa yang lagi trend itu adalah UMKM UMKM ya industri kecil menengah semua seperti itu contoh nih makanan ringan cemilan mungkin pernah dengar yang dulu itu apa sih krips-krips pedas itu loh oh iya macam-macam rasa kan iya itu sekarang orangnya udah jadi biada anak muda semua ya banyak anak muda semuanya seperti itu gak usah jauh-jauh kita lihat Gojek sekarang Bukalapak yang berdiri umuran saya semua tidak ada lagi orang-orang yang seperti apa nah artinya apa if there is a will there is a way kalau misalnya ada kemauan pasti ada kejalan seperti itu minta orang tua doakan kita disamping ada kemauan disamping tadi seperti Buka Erwin bilang dimana ada kemauan ada jalan selain itu juga apa sih mungkin saja gengsi bisa jadi gengsi itu setiap orang punya kader gengsi masing-masing bapak harus tahu saya 2012 status saya adalah anak gubernur waktu itu saya buka usaha saya buka usaha di Jogja itu cucian mobil saya jadi pelaku cucian mobil sendiri saya turun untuk cuci cuci mobil maka nanti orang tua saya lihat beliau menangis lihat saya cuci mobil kenapa nak sudah jadi begini saya bilang enggak this is my life this is what I want to do this is me nobody knows me here iya ini saya ketik bukan ini bapak saya oh no harus jadi diri sendiri jadi diri sendiri even even kalau misalnya pun dibilang lu ngapain balik ke Rontalowin teman-teman di Jogja my dad called me orang tua saya udah manggil saya harus pulang ketika hidup ini cuma untuk cari uang saya udah nyaman pak disana pak di Jogja ngapain saya disini seperti itu cuma filosofi yang ditanamkan dalam kepala saya orang-orang Gus Nari Smael itu adalah beliau orang yang sangat keras dengan prinsip iya beliau pesan sama saya tidak akan jadi kau manusia hebat sebelum kau mengabdi sama tanamu sendiri oh itu yang dia tidak pernah mau tahu kamu penghasilanmu berapa kamu bisa beli apa aja dia datang ke Jogja datar aja bukan no appreciate no reward wah this my son dia flat orang pulang dan itu menjadi kebanggaan penggaraan disini terhadap ayah ya apa bagus dari that's why I am here makanya kenapa saya jadi begini tidak ada yang menjadi guru saya cuma di dalam kepala saya diisi semua diisi ya termasuk moral juga mental juga dikuatkan Gorong Talo membutuhkan Erwin Syais insya Allah izinkan saya mengabdi izinkan saya mengabdi para pendengar para pemirsa anda bisa lihat sendiri Bung Erwin kata-katanya tulus sedikit memberikan inspirasi terhadap kita semua ketika ini menjadi jadi kita ambil bersama makanya insya Allah ini menjadi kebanggaan kita juga untuk kata-kata terutama generasi ya baru sekali bisa maju bukan kata lantaran papainya tetapi dia bisa membaham-baham dirinya sendiri insya Allah insya Allah oke oke tapi ya mungkin pesan-pesan terakhir untuk bukan saya terakhir juga saya 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 pesan terakhir aja pesan terakhir aja jadi kalau dari saya itu saya tipikal orang yang terbentuk dengan karakter yang sangat keras jangan pernah melihat bahwa orang tua saya sebagai pejabat dan kemudian saya hidup dengan enak tidak semua itu saya bangun dari nol ketika orang tua saya mengalami musibah politik ya bisa saya bilang i'm sorry to say papa saya membangun semuanya sendiri tanpa modal tanpa apapun itu terlalu banyak perjalanan hidup saya dihadapkan sebagai anak laki-laki tertua pengambil keputusan keluarlah dari zona nyaman keluarlah kalau kamu ingin sukses kamu harus keluar jangan berada di dalam situ jangan dipakai topeng orang tua itu adalah pelindung kita tapi bukan sebagai tameng pada saat tertentu ketika kamu mentalmu jadi apapun itu kamu akan semakin kuat ketika hari ini pun orang bilang Erwin Ismail tetap dengan gayanya yang super sombong yang super apa sorry orang tua saya bersih orang tua saya mengajarkan kepada saya jadilah dirimu sendiri nah jangan pernah jadi orang lain iya berbuat mengabdi ibadahmu nomor satu dan jangan lupa bersama Gorontalo tempat dimana kamu besar pada akhirnya kalimat terakhir yang saya dengar adalah pulanglah ini sudah waktumu pulanglah kamu harus segera mengabdi dan insyaallah saya akan rebut kesempatan saya itu saya akan kembali insyaallah tagline saya kan setiap pulang untuk mengabdi oke dan ya semoga semoga kalau memang rezekinya disitu insyaallah saya akan bekerja sebagai mungkin terakhir izinkan saya mengabdi saya hanya ingin pulang untuk mengabdi untuk Gorontalo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin wah saya terharu banget nih sayang sekali waktu misalkan kita dalam program ini pasti kita akan ketemu lagi di program ini biar kalilannya di ruang waktu dan kesempatan tanpa harus di studio bisa di rumah kopi sama anak-anak muda langsung juga seperti ini sama anak muda nanti insyaallah kita akan mediasi dengan anak muda kita bisa disyukur sih jangan ide-ide semacam ini ketika ide-ide yang kecemerlang semacam ini hanya menjadi diri sendiri itu anda terlalu kikir ketika ide-ide ini dibagikan kepada orang lain maka Allah akan menambah amin amin betul sekali dan saya sangat bangga bahwa Bung Erin adalah menjadi dirinya sendiri bukan kerlantaran bapaknya iya dia menjadi orang yang belum hebat juga tetapi orang yang cukup berpengaruh tetapi atas dirinya kita semuanya berguru kita harus mengambil referensi atas itu tetapi generasi muda bangsa ini harus maju ya amin di atas dirinya sendiri betul sekali kebesaran orang lain iya oke baik pendengar kita segera menuntaskan program kita pada sore hari ini dan tentunya kita akan kembali dan berjumpa kembali bersama dengan Erwin Syah Ismail di waktu yang akan datang akhirnya saya Emma pamit dari Ruang Dengar Anda dan saya juga Adhar kembali dari Ruang Dengar Anda terima kasih atas seluruh atensinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam karisma terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih